Berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap Pak Sutri di perubahan Agung Lestari, BG Depok sehingga mengakibatkan suami korban meninggal dunia. Pelaku ditangkap di tempat persembunyianya di kawasan desa Raga Jaya, Tunggu Macan, Mojonggede Depok, Jawa Barat. Pelaku mengaku tega menganiaya korban lantaran kesal terhadap korban yang tak kunjung diberi uang muka atas penjualan tanah yang mereka telah sepakati. Pelaku juga tersinggung atas ucapan korban saat ditagi. Saat terjadi pertengkaran, pelaku juga menganiaya istri korban hingga mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati.